Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastias, nama budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Isna ini asal sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema bahaya narkoba. Tapi sebelum kita bahas apa saja bahaya dari narkoba itu, teman-teman harus tahu apa sih singkatan dari narkoba dan apa itu narkoba. Narkoba, narkotika, fisikotrofika, dan obat terlarang adalah zat atau bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Lalu, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah bahan atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan dampak bahaya dari narkoba itu sendiri adalah dampak fisik, seperti gagal ginjal, kanker hati, cacat janin, dan TBC. Kemudian, dampak fisikologis, seperti emosi tidak terkendali, curiga berlebihan, selalu berbohong, dan merasa tidak aman. Dan yang terakhir, dampak sosial, seperti sek bebas, mencuri, merasa dikucilkan, dan mengganggu ketertiban umum. Terus, gimana sih cara mengatasi narkoba? Nah, saya punya empat cara mengatasi narkoba. Yang pertama, hindari pergaulan bebas. Yang kedua, hindari rasa penasaran dan ingin coba-coba. Yang ketiga, memilih kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan ibadah. Ayo kita sama-sama jauhi narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Akhir kata, sekuntum mawar sedang mekar. Aromanya harum terasa. Jadi pelajar, rajin belajar. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih telah menonton!